Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman berjumpa kembali di m.e.tutorial oke pada kesempatan kali ini saya akan coba bahas ya ataupun share tentang micload atau akun mi jadi ini ada hp cio mi yang sebelumnya lupa kunci layar teman-teman kemudian dilakukan hard reset namun ternyata di hp nya terdapat akun mi ataupun micload dan akhirnya terkunci seperti ini dan untuk cara mengatasinya kita bisa buka chrome kemudian kita masuk ke situs resmi micload ya kita ketikkan saja i.me.com jadi ini yang tanpa PC teman-teman kalau yang menggunakan PC kita bisa lakukan unlock kemudian kita bisa pilih menu kirim permohonan lupa sandi di layar bagian bawah ya oke di sini kita bisa masukkan kode buka kunci jadi untuk mengetahui kode buka kunci kita bisa klik tulisan yang berwarna biru dan di sini muncul notif ataupun keterangan kita bisa ketuk 10 kali pada logo gembok ya untuk memunculkan kode buka kuncinya oke saya coba ketuk 10 kali dan sudah muncul kode di bawah open wifi setting dan ini adalah kode buka kuncinya teman-teman sesuai dengan petunjuk yang ada di i.me.com kemudian kita inputkan saja untuk kode buka kode buka kuncinya kemudian untuk negara kita pilih Indonesia lalu berikutnya dan di sini kita bisa pilih ya setel ulang sandi atau nomor jika teman-teman ingat akun Google dan ataupun email dan nomor telepon teman-teman bisa pilih menu yang atas jika teman-teman lupa bisa kirim permohonan di menu yang bawah dan di sini kita bisa masukkan email seingat kita ya yang terdaftar di akun minya ataupun nomor telepon yang digunakan untuk login akun minya sebelumnya jika untuk keduanya tidak ingat teman-teman bisa pilih ID akun minya teman-teman di sini saya masukkan akun Google seingat saya kemudian kita verify dulu untuk captanya oke lanjut kita pilih get started dan kita masukkan akun Google yang baru jadi di sini kita akan mengganti akun Gmail atau menangun Google yang lupa ya pada HP Xiaomi yang terkunci Mi Cloud kita siapkan akun Google jadi untuk akun Google saya sarankan buat baru saja teman-teman kemudian kita bisa pilih menu masuk jadi kita ikuti aja ya arahnya kemudian kita masuk kita cek di email yang masuk di akun Google yang baru dan sebelumnya saya sudah buat akun Google yang baru ya ini untuk akun Google nya dan di sini sudah masuk kita buka email dari Xiaomi account kita salin kode verifikasi kemudian kita pastikan di web i.me.com tadi kita masuk kita pastikan di sini kemudian submit oke tinggal kita setting untuk menu yang atas kita bisa sesuaikan dengan HP yang terkunci ya jadi ini Redmi Note 5A jadi kita cari Redmi Note 5 teman-teman jika yang terkunci itu Redmi 9 ya cari Redmi 9 ataupun Note 10 ya Note 10 sesuaikan tipe modal HP nya kemudian untuk email email kita bisa tidak dapat memberikan info karena kita tidak bisa cek email ya pada saat HP terkunci seperti ini kemudian next lanjut untuk device kita masuk mobile device kemudian ini kita pilih menu system untuk tahunnya kira-kira aja teman-teman kita buat tahun berapa untuk negara Indonesia untuk service kita pilih Xiaomi Cloud ini saya tidak ingat password juga tidak ingat karena saya terlupa Sandi ya kemudian akun email saya ingat kita kita masukkan di kolom yang tengah jadi ini adalah akun email ataupun akun Google yang saya inputkan pertama tadi jadi saya ingat kita ya dulu kita daftar itu pakai akun Google yang mana ini saya ingat saya ini kemudian untuk dua kolom di atas dan di bawahnya kita bisa checklist tidak dapat memberikan info oke kita disuruh menunggu 3 hari 24 jam namun sebetulnya tidak sampai 3 hari teman-teman tidak sampai 3 kali 24 jam mungkin sekitar 30 menit pihak Xiaomi sudah mengirim email ya dan disini sudah masuk untuk emailnya kita bisa pilih klik here atau klik disini kemudian kita buatkan kata Sandi yang baru jadi kita buat kata Sandi yang mudah saja ini saya ganti menjadi Redmi Note 5A lalu kita konfirmasi supaya cepat kita salin kita paste saja teman-teman lanjut masuk ataupun submit ya tapi pastikan di dua kolom atas itu sudah sama untuk password penggantinya ataupun kata Sandi pengganti oke kita kembali ke HP yang terkunci Mi Cloud kita bisa pilih menu Open Wifi Setting kita konekkan dulu HPnya ke jaringan internet melalui Wifi ya jadi cara ini berlaku untuk yang lupa kata Sandi lupa Gmail ataupun akun Google dan lupa nomor telepon ataupun nomor telepon sudah mati ataupun hilang ya ataupun hangus oke setelah konek jaringan Wifi kita inputkan kata Sandi yang baru ataupun password yang tadi kita buat ya kemudian activate oke dan setelah muncul logo MIUI seperti ini berarti untuk Mi Cloud sudah terbuka teman-teman tinggal kita set up HPnya sampai ke tampilan menu jadi buat teman-teman yang mungkin jauh dari tuang service ataupun tidak menggunakan PC ya bisa gunakan cara ini untuk membuka akun Mi Cloud ini Cloud yang terkunci setelah reset ya biasanya kemudian setelah HP masuk ke menu kita masuk ke menu setelan lalu kita cari akun Mi disini kita logout sekalian teman-teman nanti supaya kita bisa buat akun Mi yang baru kita pilih menu keluar kemudian kita inputkan password ataupun kata Sandi yang baru saja tadi kita buat ya jadi Sandi yang baru tetap menurut 5 ya kemudian oke oke dan perhatikan jika muncul cari perangkat dimatikan berarti akun Mi Cloud sudah terlokot ya nah ini sudah muncul cari perangkat dimatikan oke teman-teman mungkin sekian dari saya cara buka akun Mi yang terkunci semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh